selamat menikmati jadi hari ini kita lagi jalan-jalan tepatnya kita lagi berada di dekat supermarket disini sekarang itu jam sebentar guys sekarang jam 19.26 dan memang belum gelap ya jadi hanya kita jalan-jalan keluar aja sore hari ini dan kita lihat bagaimana perkembangannya di kota Grono ini setelah yang namanya katanya seperti yang kalian tahu bahwa sekarang itu memang lagi ramai banget ya masalah corona dan mudah-mudahan segera selesai dan kita bisa terbebas oke guys jadi kita sekarang lagi ada di taman di taman apa namanya dekat apartemen kita cuman memang karena kita keluar hari ini tuh gak ada sesuatu yang spesial sih memang tapi kita cuma mau bikin video aja apa namanya tentang sore hari disini kayak gimana karena kita kebanyakan stay di rumah untuk saat ini jadi sunsetnya disana memang jauh dan ya kita gak bisa deket lah deket-deket kayak gitu ya karena memang disana ada hutan disana hutan belarus ini adalah negara kecil yang dikelilingi oleh sebagian besar hutan dan beberapa danau dan juga ada sungai jadi disini tidak ada gunung dan di belarus ini belum pernah ada gempas sama sekali itu yang memang menurut olia kabarkan ke saya oke guys kita jalan-jalan lagi guys oke guys jadi hari ini kita jalan-jalannya udah selesai dan sekarang udah waktunya sholat maghrib jadi kita pulang so we will go home now karena my babe-beb tuh my babe-beb katanya guys udah lapar hari ini jadi sekarang kita pulang oke guys jadi nanti-nanti kita bakalan bikin video tentang apa ya terserah lah itu jadi sunset disana apartemen kita disana oke guys terima kasih udah nonton and then how to say salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh awan dan olia bye-bye apakah dan selidaniya goodbye sub indo by broth3rmax